selamat bertemu kembali sahabat DB channel kali ini saya akan sedikit bereksperimen yaitu merubah karbopakum ini tanpa menggunakan karet pakum ini dan semoga eksperimen ini nantinya berhasil nah alasannya dulu teman-teman kenapa saya ingin merubah karbu standar pario 110 karbopakumnya ini meh tanpa menggunakan pakum ya menggunakan pakum karena begini ah menurut analisa saya nah nah itu analisa saya ya analisa saya mungkin juga yang belum tentu tepat ya atau yang belum tentu benar karena kenapa saya bilang belum tentu benar ya karena pabrikan itu lebih tentunya lebih pintar daripada saya ya tapi tentu saja namanya naluri bengkel yang ingin membuat sesuatu yang berbeda ya itu siapa tahu nanti bisa lebih bermanfaat ya karena teman-teman kan tahu kalau karet pakum ini sangat sangat cepat sekali melar sangat melar cepat sekali melar dan harus kita ganti dan harganya juga cukup lumayan kemudian permasalahan yang lain adalah apabila kita tetap menggunakan karet pakum seperti ini tentu pergerakan skep pergerakan askep atau karburator motor ini akan menganut sistem kepakuman dari dari apa nanya dari kompresi motor atau kepakuman yang ada di di ruang ruang bakar nah seperti itu nah itu akan menyebabkan karburator pakum itu biasanya kurang respon ya kurang responsif Nah itu teman-teman mungkin sudah tahu bahwa itu tidak kurang kurang sepontan kalau kita menggunakan rebuk pakum dan yang kedua adalah kalau pada pario 110 itu adalah borosnya karena jadi saya tidak akan memungsikan kembali karet pakumnya karet pakumnya tetapi kita akan mencoba mengungsikan karburator ini seperti biasa tanpa menggunakan karet pakum itu yang saya masukkan ya Nah tentu saja ini harus-harus kita perhitungkan matang-matang karena karburator ini itu ada dua dua bukaan ya yang pertama adalah bukaan kuennya ada disini nah aku ini ada di sini ini ini dan tentunya naik turun skepnya ini ya skep pakumnya ini yang ini akan digerakkan oleh oleh karet pakum yang mendapat kepakuman dari mesin seperti itu nah jadi ada beberapa hal yang harus teman-teman siapkan ada yang akan saya siapkan dulu tetapi ini adalah baru eksperimen teman-teman karena saya juga harus memperhitungkan banyak penyetelan nantinya apakah ini berhasil atau tidak Nah itu kita lihat aja nanti ya tapi saya akan mencoba-mencobanya apakah memang benar bisa responsif itu lebih hirit atau bagaimana tuh malah tambah-tambah parah ya saya juga enggak tahu ya Nah tadi saya sudah merubah ini 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 adalah ini sudah saya rubah seperti ini nah ini karena pakumnya aja yang saya lepas ya ini karena pakumnya tadi udah saya lepas seperti ini kemudian di bagian skep bagian skep untuk penempatan daripada selingnya ini ini saya nempatnya di lubang-lubang ini ya lubang yang memang tersedia di pada skep pakumnya ini memang sudah ada nah jadi seperti itu di ini nah dan ada ada tutup karbopakum ini saya pasang ini ya sebuah nipel untuk menahan kabelnya nih nanti kita pasang kabel gas seperti ini nah oke setelah itu teman-teman juga harus menyiapkan sebuah nipel penahan di sebelah dan sebuah sebuah pelat ya pelat nih pelat untuk pegangan daripada daripada kabel gas ini nah oke seperti itu dan juga yang terpenting adalah pernya ini pernya ini juga harus kita kita ganti karena ini kan per yang ini per per asli pakumnya nah kalau teman-teman pakai ini itu biasanya takutnya nanti gerak turunnya piston atau skepnya ini skepnya ini lamat itu yang dilakukan nanti gasnya itu agak ngebandang nah itu juga juga sangat berbahaya pada motor metek ya jadi ini juga harus harus kita ganti untuk per skep pakum ini kita kita ganti kita saya ini menggunakan per skep poswan ya poswan seperti itu oke udah seperti ini ya nah setelah itu itu tadi juga saya perdapat dalam memasang pegangnya itu di sini ya Hai ini dibawah setelah lam sam ini saya pasang pegangnya tetapi ternyata hmm kalau memungkut ini bautnya baut 7 ya baut 7 itu susah saya saya didapat untuk murnya jadi untuk penahan pegangnya susah jadi terbaik saya rubah kembali dengan menggunakan ini ini yang nanti akan saya tempelkan di sini dulu nih tempelkan di sini nah penem penahannya nanti itu pegangnya penahan pegangnya ini nantinya itu adalah ah tadi baut yang ada pada setelan tali gas dari itu sendiri jadi perubahannya itu tidak banyak ya tidak banyak ah sedikit sekali karburator motor teman-teman itu juga tidak terlalu tidak mengalami kerusakan yang terlalu parah yang paling-paling yang paling kelihatan itu adalah ini ya ini yang terpaksa saya saya lubangi nah jadi kalau teman-teman mau karburator origin itu enggak enggak ininya enggak teman-teman rusak silahkan teman-teman mencari dengan atau tutup karbu wakum ini di karbu-karbu bekas atau beli karbu yang yang biasa hamil tutupnya silahkan atau eksperimennya pakai karbu yang biasa dulu boleh karena saya tanggungnya saya menggunakan karbu asli ini tetapi saya sudah memperhitungkan bagaimana jantinya jika gagal ya jika ini gagal tentu saja saya hanya tinggal menutup ini untuk bagian ini dan terpaksa saya akan mengganti dengan wakum yang baru karena wakum ini juga sudah sudah mengalami kerusakan karena itu sudah sudah jelek seperti ini ya sudah jelek seperti ini oke setelah itu setelah itu kita akan memasang saya akan memasang ini ya ini pemasangnya nantinya begini ini kalau saya pasangnya ini seperti biasa ya di ini nah terus perbedaan antara skep pakum dengan skep karbu yang biasa itu biasanya kalau karbu yang biasa di sini kan ada geribnya ya ada gerib ada cuakan yang untuk mengarahkan itu itu karbu yang karbu yang biasa sedangkan karbu pakum kan bulat seperti ini ya udah ada ini nah sama di bulat jadi kita pasuknya bebas-bebas saja oke oke nah yuk nah seperti ini nah karena tali gas ini ada di motornya jadi saya menggunakan ini bantuan dulu ya oke nah jadi seperti ini nah kalau yang lama kalau yang lama itu biasanya pergerakan skep karbunya ini berdasarkan ini berdasarkan ini pergerakan karet pakum ini biasanya dia mengembung pergerakan dari karet pakumnya itu berdasarkan karena ada kepakuman sekarang ini sudah bergerak secara manual seperti ini nah ini sudah seperti ini seperti karbu manual nah tujuan saya adalah saya ingin karburator ini biar lebih responsif atau lebih lebih spontan nanti untuk tarikannya seperti itu itu tujuannya saya merubah dan yang kedua tentunya agar motor vario ini itu menjadi lebih hirit nah itu tujuan saya sebenarnya teman-teman tapi tentu saja nanti kita lihat untuk kelanjutannya apakah ini akan berhasil atau tidak ya nah selanjutnya yang yang perlu juga saya lakukan itu adalah melakukan pelubang melubangi dari sini ya ini tujuannya saya melubangi dari sini ini adalah untuk pegangan dari ini ini pengait daripada daripada kabel kabel gasnya ini nah kabel gas untuk narik kabel gasnya ini nantinya seperti itu nah jadi kalau kita pasang kalau kita pasang kabel gasnya nah seperti ini ya nah dan saya akan menggunakan ini ya inilah nipple atau penahan tali ya itu penahan tali nah jadi ah jadi aslinya seperti ini nah ah jadi kita akan tetap menggunakan tali-tali aslinya ya tanpa kita melakukan perubahan jadi nggak perlu perubahan seperti ini nah itu itu tujuan saya untuk melakukan perubahan ini nah tetapi tentu saja ini perlu melakukan setelan teman-teman karena kenapa karena gerak daripada skepnya ini harus laras dengan gerakan ini nah ini harus laras dengan gerakan kuenya ini ini jadi ini disinilah kita harus benar-benar benar-benar jeli nantinya jelinya untuk melakukan penyetelan keduanya ini karena kalau terjadi kesalahan dalam penyetelan ini lebih dulu terbuka tetapi sudah terbuka banyak tetapi ini skepnya ini terangkat sedikit dari kurang yang dia juga tidak akan bagus itu akan motornya pasti akan mudimur suara ngok-ngok suara itu begitu juga jika ini ininya yang terangkat terlalu banyak sedangkan ini ini terbukanya sedikit ya itu juga tidak tidak akan bagus ada tidak akan stabil semuanya itu tidak ada tidak akan tidak akan bisa tetapi membuat motor teman-teman itu melihat terlalu banyak bisa-bisa karena setelan yang ini tidak tepat kedua-duanya ini nanti antara mainnya pak skep ini dengan yang ini itu tidak pas pasti perubahan yang kita lakukan itu juga tidak akan tidak akan berhasil seperti itu tetapi terus saja ini harus kita kita coba-coba dulu di di motornya berapa gerakannya ini nah itulah makanya saya menggunakan ini setelan yang yang sedini ini setelannya agak panjang jadi bisa itu bisa ngatur nanti dipendekin atau dipanjangan itu sesuai dengan sesuai dengan keperluan seperti itu nah itulah sedikit perubahan saya pada karbopakum ini semoga ini perubahannya nanti nanti berhasil lah itu untuk pemasangan nanti dan penyetelan itu akan saya lanjutkan di di video yang selanjutnya tentunya tonton video yang pada saat pemasangan dan uji cobanya nanti jika berhasil ya silahkan teman-teman tiru jika tidak berhasil ya biar saya aja yang yang rugi ya rugi rugi dalam artian gagal dalam suatu eksperimen kegagalan dalam sebuah eksperimen itu biasa jadi kita takut gagal kalau kita tidak kalau kita takut gagal maka kita tidak akan pernah berhasil seperti itu oke teman-teman dari Desa Bupuan Kecamatan Bupuan Kabupaten Rabanan saya IB Channel mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya dan salam IB Channel terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih